Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya saya kali ini akan melanjutkan video sebelumnya yaitu tentang Sonel KT165 dan video kali ini itu tentang tutorial cara penggunaannya penasaran seperti apa? check it out nah seperti ini tampilannya disini ada tombol power, kemudian gallery, tombol menu, dan juga tombol back ya disini ada arah-aranya juga ya, arah kanan kiri plus minus dan ini tombol untuk mencapai gambar oke cara pakenya oke disini juga dia baterainya itu bisa di lock ya jadi ini ada kunci disini kalau gini itu sudah di lock ini belum, baru ini saya lock, saya buka nah ini susah di keras nih dia terus dibuka dulu oke oke langsung saja ini kita nyalakan alatnya kita tekan tombol power ya ya agak lama ya jadi memang nanti ini alat ini akan self check sendiri bisa kita lihat nah seperti itu pesan KT165 oke oke ketampilannya seperti ini ya ini tangannya disini tangannya dingin oke kita langsung aja nih ketampilannya disini ada menu ya sekarang kita lihat di menunya ya tekan yang ini nah ini ada menu full screen temperatur emissivity palet, temper setting, system setting untuk cara pakenya ini mudah sekali kita arahkan saja ke objek yang ingin kita ukur kemudian kita tekan tuas di sebelah sini sebagai contoh disini saya ada solokan ya nah ini kelihatan ini suhunya oke langsung saja ini saya capture nah photos successfully kemudian ya nah oke nah untuk melihat tampilan gambarnya di galeri nah ini contoh tebalannya yang tadi ya oke kita kembali lagi nah terus disini ada auto manual ya jadi ini untuk range nya auto-auto dia akan langsung meneteksi range suhu ambient kita itu berapa manual kita bisa atur saya disini milih auto karena lebih mudah ya terus ini tekan full screen nah kemudian tempat teranalyse disini ada point jadi suhu ini akan terbaca di point yang tengah sini kita contoh nah disini ubah 40 kalau disini 35 oke kalau kita pindahkan ke area maksimum nah dia akan langsung membaca titik maksimum dari objek yang kita ukur kemudian minimum nya nah dia akan membaca objek dengan suhu minimum kemudian kemudian ada above atau di atas ya jadi dia akan memperlihatkan juga suhu yang panas gitu bisa dilihat di kanan nya kemudian kalau yang below ini berarti suhu yang di bawahnya nah tampilnya hasilnya bisa dilihat di atasnya 37 oke kemudian kita coba di emissivity seperti yang saya jelaskan sebelumnya emissivity ini bisa kita atur sendiri ya dari 0,01 sampai dengan 1 dan juga sudah ada daftar nilai emissivity nya nah ini sudah ada daftarnya jadi kita bisa pilih tergantung kita ingin mengukur objek apa gitu misal disini depan saya ini kayu ya saya pilih ke wood oke contoh seperti ini iya oh ini belum saya ganti nah iya seperti itu dan untuk mengaturnya ini di custom nah kemudian kita atur saja di atas bawah ini plus minus nya tergantung nilai yang kita inginkan oke dan untuk color palette nya disini ada 6 nah warna hijau atau biru ya merah liatkan disini ln disini nah iya nah perbedaannya seperti ini oke lebih enak ini sih ya kayaknya nah terus temperatur setting disini ada advance kemudian unit mau pakai celsius atau fahrenheit temperatur alarm nah ini jadi kalau misalkan kita kita hike kita sampai di suhu hikenya dia akan muncul alarm kalau di low nya dia akan muncul alarm juga kalau kita setting oke ini sistem setting nya untuk color untuk mengatur waktu ya ini bahasa bahasa inggris polandia spanyol sama sama apa yang bawah nih saya enggak tahu nih terus tingkat kecerahannya ya bisa cerah bisa gelap kemudian penyimpanan nya internal atau eksternal kemudian sistem update wifi hot port ini kalau kita ingin mengkoneksikannya lewat aplikasi nanti kita coba lewat aplikasi sonel kt mobile kemudian usb video kalau ingin mengkoneksikan lewat usb pakai pc dan reset factory version code ini help nah ini kalau kalian ingin tahu ya quick operation guide nya disini sudah ada nah disini sudah saya buka ini sonel kt mobile jadi kalau kalian belum download bisa di download di playstore free dan seperti ini tampilan aplikasi nya dan untuk mengkoneksikannya dengan alatnya kita harus nyalakan dulu fungsi wifi pada alat nah ini ada di sistem setting kemudian wifi hot port nah ini kita nyalakan dulu tekan oke nah ini namanya nama wifi nya ini di SSID ya namanya kamera kemudian password default nya itu angka 1 sampai dengan 8 kita coba disini coba ya nah ini sudah ada kamera nah ini sudah connect karena sebelumnya sudah pernah saya koneksikan kemudian kita break saja kemudian langsung ke sini nah connect to device nah sudah masuk dan sudah terkoneksi dengan alat sonel kt165 ini coba kita harapkan disini oh sama ya saya harapkan disini kelihatan juga suhunya dan ada suhu panas dan suhu dinginnya langsung kelihatan nah seperti itu dan disini bisa juga foto atau video ya anda pilihnya disini kalau foto kalau video kita keser saja nah ini bisa ya dan kalau paletnya juga disini ada ya sama seperti di main unit putih ya nanti kalian bisa coba sendiri ya kalau sudah punya alatnya oke sekarang kita sudah ada di satu set di bawah gardu trafo 20kv jadi sekarang ini saya mau ngecek ini trafo 20kv ya jadi berapa sih panas daripada trafo ini dan ini pakai alat sonel kt165 oke kita lihat disini ya seperti apa tampilannya kita lihat disini ya ini coba kita tarahkan area maxnya ini 52,6 kemudian area minusnya di 34 ini kalau kita zoom kelihatan ya panasnya disini oke kita ambil dulu gambarnya sebentar oke ya oke kalau mau ubah emisivitnya disini ada ya berarti ini bahannya apa nih ya besi ya ini seperti itu sudah lihat kan cara pakenya sangat mudah sekali bukan nah seperti itulah cara pakai alat sonel kt165 ini dan benar juga ya alat sonel ini intuitive user interface jadi kita langsung bisa otak-tatik aja alat ini tanpa pakai buku manual dan ya mungkin itu salah satu keuntungan juga ya oke cukup sekian untuk tutorial hari ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena kita pasti akan upload video-video baru setiap pekannya dan sampai jumpa di video selanjutnya salam radius dengan selamat nice ter�